Dua siswa yang berprestasi adalah Mirza Sabi Tawafa, siswa kelas 9 dan Muhammad Faris Kausar, kelas 7 SMPN 1 Kudus. Keduanya berhasil meraih medali emas di ajang ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair. Raihan prestasi tersebut pun menjadi kado indah di hari ulang tahun SMPN 1 Kudus yang ke-71. Kedua siswa melakukan pelitian yang berjudul BioHand Sanitizer for Record Ferry Psoriasis Dermatologi Dering di COVID-19. Keduanya menciptakan hand sanitizer yang ramah bagi penderita psoriasis, karena terbuat dari pelepah pisang dan kayu manis. Selain itu, hand sanitizer buatan mereka mampu mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Mirza, salah satu siswa mengatakan hand sanitizer yang dibuat ramah lingkungan, karena dibuat dari pelepah pisang dan kayu manis, sehingga ramah bagi penderita psoriasis. Karena terkena sabunat dan jenis kayu, ada yang terbuat dari kayu manis, dan pelepah pisang, daun sirih, dan aloe vera. Sirih dan lain-lain, sebenarnya beda sekali. Jadi enak berbagai macam itu, ke mana kan yang paling bagus. Ditambahkan guru pembimbing, meski masa pandemi tidak menyurutkan siswa untuk tetap berkarya dan berprestasi. Saat pandemi, kegiatan bimbingan dilakukan dengan cara virtual dan tidak jarang secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Prestasi itu diharapkan dapat menginspirasi para siswa lainnya di SMPN 1 Kudus. Tim Liputan, Jaya TV